Kita beralih ke informasi lain, Wali Kota Tegal nonaktif Siti Masita mendatangi KPK untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Pemeriksaan masih terkait dengan kasus dugaan suap pengelolaan dana jasa kesehatan di RSUD Kardinah Kota Tegal dan free fee proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Tegal tahun anggaran 2017. Mobil tahanan yang membawa Wali Kota Tegal Siti Masita tiba di gedung KPK pada Senin Siang. Siti Masita yang menggunakan rompi tahanan orangnya didampingi petugas keamanan langsung memasuki gedung KPK. Tersangka kasus suap ini hanya tersenyum kepada awak media tanpa berkomentar apapun. Tim penyelidik KPK kembali memeriksa Wali Kota Tegal nonaktif Siti Masita terkait kasus dugaan suap pengelolaan dana jasa kesehatan di RSUD Kardinah Kota Tegal dan free proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Tegal tahun anggaran 2017. Masita ditetapkan sebagai tersangka penerima suap dengan total suap mulai Januari hingga Agustus mencapai 5,1 miliar rupiah.